Kembali bersama Piku disini dan kali ini kita melawan, kembali lagi melawan Fadli Putra Ini salah satu putra terbaik bang, sasik Iya dia timnya, kali ini ada Tapu Lele, Drift Blim, Porygon Z Lalu ada Smergel, Garcom dan juga Gyarados Ini kayaknya masih tim yang sama mungkin dengan tim live turnamen kemarin But I don't know man Pertanyaannya apakah kita butuh bawa Tapu Vini disini Sebenernya Vini kayaknya cukup bagus sih Untuk tanking damage Dan ada Garcom juga Kita bisa Snorlax di awal Vini seems good sih sebenernya Arkane 9 apa Garcom disini Let's go with Garcom, Bismillahirrahmanirrahim Sulit sini lawan yang sulitnya Fadli, Jogo banget Dia runner up di Bandung kemarin Knapterman, Bismillahirrahmanirrahim, misalnya gak bisa Round 4 Skor 2-1 sama-sama Fadli Putra melawan Topic Let's see Kayaknya dia gak ada Counter untuk Trick Room sih Ehm Oke Smergelnya ini baru Smergelnya ini gantiin Dragon Knight, waktunya udah Dragon Knight Permasalahan ini Smergel apa nih Pertanyaannya apakah kita mau set Trick Room apa enggak gitu Di Z-move Porygon nih masalahnya mati apa enggak nih Semoga gak salah pilih, kita coba untuk Trick Room dan Curse Pertanyaannya Porygon apakah Z-move kemana nih Porygon Ke Orang Nguru sih, cuma pertanyaannya mati apa enggak Dia masih main Z-move Hyper Beam kan ya Bukan Conversion Kita tau sih ini, dia bakal Break Nick Bleach Cuma masalahnya kemana dan mati apa enggak Karena kita belum kalkulasi Orang Nguru sih sebenernya Snorlax jernatanya KRIP KRIP OOOH YEA WUH WUH Oke, GG Impression Trick Room Keren banget sumpah timnya GG sih bisa langsung kalah aja gak Hehehehehe Survive Jir Surveive Jir harusnya Aaaaah Mumpuk Wulat 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 Terima kasih telah menonton! 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 Selanjutnya! Terima kasih telah menonton!